Sejak dicanangkan pada 2017, Yayasan Damandiri telah membentuk 12 desa mandiri lestari tersebar di berbagai daerah di tanah air. Program Pemberdayaan Keluarga berbasis desa ini merupakan salah satu upaya melanjutkan cita-cita pendiri Yayasan H.M. Suharto untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Kalau kita memang melihat segala kegiatan yang telah kita lakukan selama 25 tahun dan sejak semula daripada pembangunan yang didasarkan pada trilogi pembangunan, dan stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan, maka sejak semula pula bahwasannya memang dimaksud dan ditujuan untuk dapat mengentaskan daripada kemiskinan rakyat Indonesia. Dalam upaya melanjutkan cita-cita H.M. Suharto, Yayasan Damandiri yang pada kurun 2001-2015 sempat terhenti akibat krisis moneter, kembali berkiprah dengan memberikan kredit bunga rendah, skim kredit pundi, dan tabur puja, bekerjasama dengan berbagai lembaga keuangan, khususnya perbankan. Skim kredit pundi terdiri dari kredit pundi rakyat, kredit pundi sejahtera, dan kredit pundi mandiri. Adapun tabur puja adalah kredit tanpa agunan bagi keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. Warga dapat meminjam uang 2 juta rupiah sebagai modal usaha dengan sistem tanggung renteng. Warga penerima manfaat tabur puja ini terkoordinasi dalam wadah pos pemberdayaan keluarga di singkat pos daya. Setahun kemudian pada 2016, Damandiri mulai mengubah paradigma pemberdayaannya sesuai zaman dan tantangan era digital dengan meluncurkan program Desa Mandiri Lestari. Desa Mandiri Lestari adalah desa cerdas yang mandiri, modern, kreatif, dan inovatif, berdaya saing tinggi berdasarkan sistem ekonomi Pancasila, yakni berbasis kooperasi, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat secara gotong royong dengan memanfaatkan potensi desa serta kearifan lokal, baik budaya, tradisi, potensi alam, maupun religiusitas. Dalam kurun waktu 2017-2018, Yayasan Damandiri telah membentuk 12 desa Mandiri Lestari terdiri dari 5 desa di Provinsi Yogyakarta, yakni Desa Trirenggo, Bantul, Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, Desa Kebon Agung, Imogiri, Bantul, Desa Taman Martani, Leman, Desa Kerambil Sawit, Gunung Kidul. 4 desa di Jawa Tengah, yakni Desa Samiran Boyolali, Desa Cilongok Banyumas, Desa Pesantunan Brebes, Desa Madura di Silacap. 2 desa di Jawa Barat, yakni Desa Pasarean Bogor, dan Desa Silampung Hilir Tasikmalaya, dan 1 desa di Jawa Timur, yakni Desa Kedung Kandang Malang. Dalam upaya pembentukan desa Mandiri Lestari, Damandiri membentuk 12 kooperasi unit desa KUD sebagai pilar utama atau soko guru perekonomian warga. Pembentukan kooperasi disertai dengan pelatihan teknis dan manajemen perkooperasian bagi 104 orang pengurus KUD di desa Cilampung Hilir dan 50 orang pengurus kooperasi berbasis syariah di kota Metro Lampung. Berbagai potensi desa pun dimaksimalkan. Di desa dengan potensi pariwisata, Damandiri membangun 43 homestay dua kamar sebagai penunjang sekaligus upaya meningkatkan ekonomi warga. Sebanyak 43 homestay ini dibangun di tiga desa, yakni Desa Samiran, Seloboyo Lali, Jawa Tengah, Desa Taman Martani, Kalasan Sleman, Yogyakarta, dan Desa Argo Mulyo, Sedayu Bantul, Yogyakarta. Damandiri juga melengkapi ketiga desa tersebut dengan warung, kafe yang diberi nama Warung Damandiri. Sementara di desa lainnya, Damandiri membangun tujuh warung cerdas, yakni di Desa Trirenggo dan Kerambil Sawit Bantul, Desa Pesantunan Brebes, Desa Mandura Cilacap, Desa Pasarayan Bogor, Desa Cilampung Hilir Tasik Malaya, dan Desa Kedung Kandang di Malang, Jawa Timur. Damandiri juga membangun rumah kemas guna meningkatkan kualitas kemasan produk usaha kecil UMKM agar dapat lebih bersaing dan berkualitas. Rumah kemas ini telah dibangun di Argo Mulyo dan direncanakan juga dibangun di Desa Samiran dan Pesantunan. Dalam upaya peningkatan ekonomi, Damandiri juga memberikan bantuan 100 gerobak untuk berjualan dari target 350 gerobak tersalurkan hingga Desember nanti. Bantuan gerobak diberikan di tujuh desa binaan, yakni Desa Trirenggo, Kerambil Sawit, Taman Martani, Pesantunan, Madura, Cilampung Hilir, dan Kedung Kandang. Sementara itu, di desa dengan potensi unggulan pertanian, Damandiri memberikan pelatihan sistem pertanian organik kepada 48 warga desa binaan yang diadakan selama 14 hari di Balai Desa Argo Mulyo. Demplot pertanian organik pun dibuka di lima desa Mandiri Lestari, yakni Desa Argo Mulyo, Trirenggo, Samiran, Pesantunan, Brebes, dan Madura. Di demplot ini, ditanam sejumlah komoditas unggulan seperti cabai, talas Jepang, cabai Jawa, dan buah melon. Bibit unggul buah melon ini merupakan hasil penelitian Taman Buah Mekarsari Bogor yang ke depan akan terus menyuplai kebutuhan bibit unggul varietas baru. Upaya peningkatan ekonomi tak serta merta diberikan begitu saja. Warga harus berdaya dan bangkit sendiri melalui berbagai pelatihan dan pendampingan serta dukungan permodalan. Namun bagi warga yang memang tidak lagi memungkinkan, Damandiri memberikan bantuan bedah rumah dan warung. Hingga Oktober 2018, Damandiri telah memberikan 158 bantuan bedah rumah dan warung di 12 desa Mandiri Lestari. Dari total target hingga Desember nanti, sebanyak 233 orang. Tak hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi, faktor lain tak kalah penting yakni pendidikan, kesehatan, dan keagamaan juga tak luput dari perhatian yayasan. Untuk itu, di 12 desa Mandiri Lestari, Damandiri memberikan bantuan sarana-prasarana pendidikan anak usia dini, paut dan pelatihan guru paut, hingga bersertifikasi kepada 254 guru di desa Argo Mulyo, Trirenggo, Samiran, Pesantunan, dan Madura. Damandiri juga turut aktif memberikan berbagai bantuan lain, yakni bantuan tidak langsung berupa kredit modal kerja antara 2 hingga 50 juta rupiah yang disalurkan kepada 45.924 nasabah aktif dengan plafon mencapai 278 miliar rupiah. Juga berbagai bantuan kemanusiaan yang disalurkan kepada korban bencana alam seperti bencana gempa di Lombok dengan membangun 27 rumah dan warung. Sementara bagi korban gempa di Sulawesi Tengah, Damandiri turut membangun tempat penampungan sementara bersama yayasan dakap, darmais, dan yayasan dana gotong royong dan kemanusiaan Siti Hartina Soeharto. Bantuan lain diberikan pula kepada penyandang disabilitas bekerjasama dengan pertuni memberikan e-pup di enam lokasi, yakni Bandung, Yogyakarta, Malang, Medan, Pamulang, dan Palangkaraya. Damandiri berdekat melanjutkan cita-cita pendiri yayasan, yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu, pada akhir 2018, Damandiri telah mengumpulkan seluruh kepala desa penerima program Desa Mandiri Lestari, guna menyatukan persepsi dan langkah lanjut pencapaian tujuan program di tahun 2019. Program yayasan pada 2019 akan dipokuskan kepada 13.000 keluarga miskin, utamanya yang tidak bekerja, dan sektor usaha unggulan produktif berbasis teknologi digital, serta penguatan organisasi dan manajemen kooperasi atau kelompok gerakan disiplin menuju desa cerdas, mandiri, dan lestari. Sekaligus kita menjadikan desa ini menjadi desa cerdas. Nanti akan menggunakan teknologi digital. Jadi nanti kita akan kembangkan semacam smart farming. Ya pertanian yang pakai digital. Pertanian cukup punya handphone, dia tahu kapan dia nanam, kapan dia nyirami, kapan dia meningkat kualitasnya. Sebelumnya tidak punya pekerja yang tetap, terus tempat tinggal saya ya tidak layak. Ini itu, ada tanah, banyak bocor. Senang sekali karena membantu sekali pada wajah kita yang sangat miskin, hidupannya. Mungkin nanti ke depan itu bisa melihat ekonomi untuk wajah kita dari kemiskinan menjadi kurang miskinnya. Ini nyambut dengan sangat kemudahan bantuan ini. Mudah-mudahan programnya Sleman untuk mengentaskan kemiskinan cepat tercapai. Karena kebetulan programnya selaras, serasi. Jadi kan enak sekali ini. Sangat membantu pemerintah, sangat membantu. Terima kasih.